Risa Ilan News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat. Direkturat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dan Badan Narkotika Nasional menggagalkan penyelundupan 68 kg daun katinon dan 15.000 butir ekstasi ke Indonesia. 68 kg daun katinon itu berasal dari Lagos, Ethiopia. Pengungkapan bermula ketika petugas mencurigai 4 paket dengan alamat tujuan Jakarta Utara dan Dumai, Riau. Keempat paket itu tiba di kantor pos Pasar Baru Jakarta Pusat pada 16 Maret 2018. Setelah diuji laboratorium, diketahui daun kering itu berasal dari tanaman kat yang mengandung katinon. Bea Cukai kemudian berkoordinasi dengan BNN pada 23 Maret 2018 dan satu orang berhasil ditangkap. Dari pengembangan di Jakarta Utara pada 27 Maret lalu, petugas kemudian menangkap dua tersangka di Dumai, Riau. Selain katinon, Dirjen Bea Cukai dan BNN juga menggagalkan penyelundupan 15.487 butir pil ekstasi asal Belgia. Pil itu dikirim dalam lima paket kecil berisikan masing-masing 3.080 butir, 3.163 butir, 2.993 butir, 3.268 butir, dan 1.986 butir. Empat paket pertama diungkap pihak Bea dan Cukai di Bandara Soekarno-Hatta yang rencananya akan dikirim ke empat tempat berbeda, yaitu Bogor, Cikarang, Rui Panjang, dan Sukajadi. Tetapi kita tidak sadar bahwa ada kebutuhan sehingga mereka menyelipurkan dari Lagos. Ini adalah inform dari Lagos yang melalui kantor kos di Pasar Baru. Jumlahnya adalah 68 kg. Tentunya yang kami concern adalah pemahaman-pemahaman masyarakat mengenai jenis narkotika yang oleh BPNPS ini sudah termasuk golongan narkotika. Ini adalah penyelidupan ekstasi yang sekarang menggunakan metode atau modus yang baru. Sebelumnya mereka mengirim dalam partai yang besar dan sudah kita terangkap kemarin dengan BPN dan Poli. Kita tahu bahwa ada dua atau tiga partai yang kita lakukan. Terima kasih telah menonton!